Lan Lai memohon dengan getir, dan kakeknya akhirnya setuju untuk membawanya ke sana. Cucu, jangan khawatir. Aku akan berjuang demi tempatmu. Kakek Lan Lai pergi ke pelosok keluarga. Dia akhirnya mendapat tempat. Dia sangat bahagia. Kali ini, pihak keluarga setuju untuk membiarkan Lan Lai mencoba. Formasi lingkaran langit besar merupakan inti dari East County Mansion. Tempat ini dijaga ketat, dan orang lain tidak bisa masuk sama sekali. Hanya orang tertentu yang bisa masuk. Ketika Lin Suan dan Lan Yingying tiba, mereka juga sangat terkejut. Mengerikan sekali, sungguh suatu formasi yang ajaib. Kekuatan Lin Suan sangat kuat. Pada saat yang sama, dia telah pergi ke banyak tempat. Surga, sembilan ketenangan. Dia bahkan pernah ke tanah takdir. Dia telah melihat kekuatan yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun begitu, formasi lingkaran langit besar ini tetap mengejutkannya. Orang yang mendirikan formasi ini pastilah seorang ahli yang luar biasa. Lin Suan bahkan merasa itu sedikit mirip dengan formasi Master Surgawi yang dilihatnya di sembilan ketenangan. Mungkinkah itu benar-benar ditinggalkan oleh seorang guru surgawi? Lin Suan tahu bahwa Master Surgawi adalah makhluk yang sangat menakutkan. Formasi mereka sangat mengerikan. Lin Suan pernah melihat seorang guru surgawi sebelumnya, tetapi kondisi guru surgawi itu sangat aneh. Ada juga hal-hal aneh yang terjadi pada tubuhnya. Lin Suan hanya tahu sedikit tentang Master Surgawi. Kali ini, dia mungkin dapat mempelajari beberapa rahasia dari para Master Surgawi. Karena itu ia bersemangat untuk masuk formasi tersebut. Tepat saat mereka hendak memasuki formasi, terdengar suara mendengus dingin dari belakang. Lin Suan menoleh. Lan Yingying juga terkejut. Lan Lei, mengapa dia ada di sini? Dia tidak memenuhi syarat. Dia mengerutkan kening dan berkata, Siapa yang memintamu datang? Lan Lei memegang token di tangannya dan berkata, Saya mendapat persetujuan dari keluarga. Keluarga mengizinkan saya masuk kali ini. Sambil berbicara, dia berjalan ke depan. Pada saat yang sama, dia menatap Lin Suan dan berkata, Orang yang tidak dikenal, sebaiknya kamu bersikap baik. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena bersikap tidak sopan. Dia sama sekali tidak menganggap serius Lin Suan. Menurutnya, Lin Suan bukanlah apa-apa. Jadi bagaimana jika dia adalah seorang Kaisar Agung? Ini adalah keluarganya, wilayahnya. Seorang Kaisar Agung asing, tidak peduli seberapa kuat dia, Harus menundukkan kepalanya. Lan Yingying mengerutkan kening. Lan Lei, bersikaplah lebih sopan. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Namun, Lan Lei sangat arogan. Fakta bahwa ia mampu memasuki formasi ramalan surga Berarti ia telah menerima persetujuan dari klannya. Jadi bagaimana jika Lan Yingying adalah seorang jenius papan atas? Aku juga seorang jenius dalam keluarga. Oleh karena itu, sikap Lan Lei menjadi semakin tidak terkendali. Dia juga tahu tentang situasi Lan Yingying. Dia bahkan merasa bahwa keluarganya telah berbuat terlalu banyak untuk Lan Yingying. Ini sama sekali tidak perlu. Karena dengan bakatnya, dia bisa sepenuhnya menggantikan Lan Yingying. Memikirkan hal ini, Lan Lei menjadi semakin bangga. Dia mendengus dingin. Aku tidak peduli dengan orang-orang yang akan mati. Apa? Begitu dia selesai berbicara, wajahnya ditampar. Semua orang tercengang, termasuk Lan Yingying. Karena itu bukan dia. Orang yang melakukannya adalah Lin Xuan. Lin Xuan mengulurkan tangan kirinya dan menamparkan wajah Lan Lei. Dia langsung mengirim Lan Lei terbang. Tamparan ini, dia hanya melambaikannya pelan, tetapi dengan kekuatan tubuh ilahi sembilan yang, bagaimana pihak lain bisa menahannya. Seketika, separuh tubuh Lan Lei hancur, dan tubuhnya berubah menjadi kabut berdarah. Bahkan jiwanya pun terluka. Dia menjerit dengan suara menyedihkan yang membuat kulit kepala seseorang bergetar. Demi Yingying, aku akan mengampuni nyawamu. Namun, jika kau berani berbicara kasar padaku lagi, aku akan menghancurkan tubuh dan jiwamu. Lin Xuan menarik tangannya dan berkata dengan acuh tak acuh. Sialan, beraninya kau menyakitiku. Bunuh dia. Bunuh bocah nakal ini untukku. Lan Lei berteriak gila. Pada saat yang sama, banyak sosok muncul di sekitar formasi ramalan surga. Mereka mengenakan baju sirah dan memegang tombak. Mereka adalah penjaga formasi. Tak seorang pun berani berbuat kejam di sini, tetapi sekarang, ada yang berani bertindak di sini. Pedang di tangan mereka semua diarahkan ke Lin Xuan. Lan Yingying berteriak kaget. Dia tidak bisa bergerak. Kakek, selamatkan aku. Lan Lei meraung. Seberkas cahaya bersinar di kejauhan. Itu adalah seorang lelaki tua, kakek Lan Lei. Ekspresinya sangat jelek. Setelah memeriksa kondisi Lan Lei, dia menjadi marah. Lan Lei terluka parah. Meskipun keluarganya memiliki banyak ramuan, dia tidak akan bisa pulih dalam waktu singkat. Butuh waktu setidaknya sebulan. Dengan cara ini, Lan Lei tidak akan bisa memasuki formasi ramalan surga. Sialan, sialan. Bocah nakal, kau sedang mencari kematian. Kakek Lan Lei berteriak dingin dan mengulurkan tangannya. Dia siap memberi pelajaran pada Lin Xuan. Meskipun dia hanya seorang kaisar agung dengan satu api ilahi, dia telah menjadi kaisar agung lebih lama dari Lan Lei. Di alam yang sama, dia bisa menghancurkan Lan Lei. Namun kali ini, dia ditakdirkan untuk salah. Kakek Lan Lei menamparkan dengan telapak tangannya yang bagaikan gunung dewa. Kehampaan itu hancur. Ekspresi Lan Yingying berubah. Dia tidak menyangka pihak lain akan menyerang secara langsung. Dia ingin menghentikannya, tetapi sudah terlambat. Lin Xuan mendengus dingin. Dia mengepalkan tangan kirinya dan meninju langit. Ledakan. Cahaya kemasan bermekaran, dan itu sangat menyelaukan. Para ahli berbaju besi di sekitarnya merasakan darah mereka mendidih. Mereka terus mundur dengan darah mengalir keluar dari tujuh lubang mereka. Mereka bukan tandingan kaisar-kaisar agung. Untungnya, mereka berasal dari keluarga yang ahli dalam formasi. Pada saat ini, formasi yang tak terhitung jumlahnya berkedip dan melonjakan kekuatan ini ke langit. Apakah kamu baik-baik saja? Lan Yingying bergegas ke sisi Lin Xuan. Lin Xuan sudah menarik telapak tangannya. Dia berkata, bukan apa-apa. Itu hanya sampah. Itu sama sekali bukan ancaman bagiku. Sampah. Lan Yingying tercengang. Yang lainnya juga tercengang. Orang yang menyerang adalah kaisar agung. Ini adalah kakek Lanlei, tetua ketujuh di istana daerah timur mereka. Siapa yang berani menyebutnya sampah? Pada saat ini, terdengar teriakan dari depan. Itu adalah tetua ketujuh. Tetua ketujuh tercengang. Awalnya dia ingin memberi pelajaran pada anak sombong ini. Namun, begitu mereka saling pukul, dia tahu apa itu penyesalan. Tinju pihak lain sangat biasa, tetapi sangat mengerikan. Pukulan itu langsung menembus telapak tangannya. Bukan hanya itu saja, salah satu lengannya juga hancur. Angin Tinju yang mengerikan ini langsung berdampak pada organ dalamnya. Dia terluka, dan cederanya serius. Bagaimana ini mungkin? Tetua ketujuh tidak dapat mempercayainya. Dia mengeluarkan raungan marah. Lin Suan meliriknya, dan matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Jika kau menyerangku lagi, aku jamin kau akan mati sedetik kemudian. Lin Suan tidak banyak bicara, tetapi kata-katanya sangat tajam. Kelopak mata semua orang berkedut. Orang ini benar-benar mengalahkan tetua ketujuh. Apa yang terjadi dengan pemuda ini? Kekuatannya terlalu kuat. Lan Yingying juga terkejut. Sebelumnya, dia tidak mengenal Lin Suan. Selama sebulan terakhir, dia hanya melihat Lin Suan diam-diam berkultifasi. Selain itu, kemajuan kultifasinya tidak terlalu bagus. Tangan kanannya terluka. Menurutnya, meskipun pihak lain itu berkuasa, dia hanyalah seorang jenius muda. Dia tidak dapat dibandingkan dengan generasi kaisar besar yang lebih tua. Tetapi sekarang, dia menyadari bahwa dia salah. Pemuda di depannya terlalu kuat. Dia melukai orang yang lebih tua dengan satu pukulan. Terlebih lagi, ekspresi pihak lain ketika dia berbicara seolah-olah dia adalah penguasa dunia. Dia sama sekali tidak menganggap serius para kaisar besar. 6.262 Lan Yingying pernah melihat aura seperti itu dari seorang kaisar agung super sebelumnya. Namun, sekarang hal itu sedang ditampilkan oleh Lin Suan. Itu sungguh tidak dapat dipercaya. Tetua ketujuh sudah gila. Beraninya sumo mengancamnya. Dia telah ceroboh. Pada saat berikutnya, dia meraum dengan marah dan tubuhnya yang hancur pulih kembali. Katanya, Nak, kau sedang mencari kematian. Dia berlari mendekat dengan panik. Melihat ini, hati Lan Lei dipenuhi dengan kebencian. Bunuh dia, kakek. Bunuh dia cepat. Dia terkejut karena kakeknya terluka. Namun, dia segera menggelengkan kepalanya dan mencibir. Menurutnya, kakeknya telah ceroboh. Pasti itu sebabnya. Pada saat ini, aura tetua ketujuh begitu agung dan penuh dengan niat membunuh. Seolah-olah dia telah berubah menjadi dewa kematian. Wajah Lin Suan menjadi gelap. Dia sudah memperingatkan tetua ketujuh, tetapi tetua ketujuh masih berani menyerangnya. Karena memang begitulah, Sumo merasa perlu menunjukkan kekuatannya. Dia akan menggunakan tetua ketujuh sebagai contoh untuk mengintimidasi Is Lord Mansion. Jika tidak, orang-orang ini akan berpikir bahwa dia orang yang mudah menyerah. Wajah Lin Suan berubah dingin ketika dia memikirkan ini. Pada saat berikutnya, seberkas kipedang muncul di tangan kirinya dan dia menebas ke depan. Ledakan. Tebasan itu mengerikan dan secepat kilat. Tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Cahaya pedang bersinar dan kekosongan terbelah menjadi dua. Tetua ketujuh yang terbang di udara berhenti. Sebuah retakan muncul di antara alisnya dan dia berubah menjadi kabut berdarah. Tubuh dan jiwanya hancur. Dia bahkan tidak punya waktu untuk berteriak. Ledakan. Saat kabut berdarah memenuhi udara, susunan di sekelilingnya terus bergetar. Beberapa susunannya retak dan seberkas cahaya berdarah yang mengerikan dan melesat ke langit. Pada saat yang sama, awan hitam berkumpul di langit dan hujan darah turun seolah-olah telah berubah menjadi lautan darah. Meninggalnya seorang kaisar agung dan fenomena aneh di langit dan bumi sama saja di setiap dunia. Apa yang telah terjadi? Semua orang tercengang. Para penjaga yang menjaga barisan di sekitar mereka mulai gemetar. Mereka begitu ketakutan hingga berlutut di tanah. Mereka tidak dapat menahan darah seorang kaisar agung. Lan Yingying tercengang. Dia sudah mati. Tetua ketujuh telah mati di depannya. Itu tidak mungkin. Sejujurnya, dia sangat marah ketika tetua ketujuh menyerang. Dia terkejut bahwa tetua ketujuh terluka, tetapi dia tidak mati. Tahukah Anda betapa sulitnya membunuh kaisar agung? Itu sama sulitnya dengan naik ke surga. Bahkan kaisar agung yang levelnya sama tidak akan mati kecuali mereka dikelilingi oleh beberapa kaisar agung. Tetapi sekarang, Lin Suan telah membunuh seorang kaisar agung hanya dengan ayunan pedangnya yang sederhana. Itu hanya hayalan belaka. Kakek Lan Lei bahkan lebih tercengang. Dia sangat takut hingga pingsan. Dia tidak bisa menahan rasa pusingnya. Kakeknya adalah sosok yang seperti dewa di dalam hatinya. Tidak ada musuh yang tidak bisa dihadapi kakeknya dan tidak ada ahli yang tidak bisa dikalahkan kakeknya. Namun kini kakeknya telah tewas seketika bagaikan sayur-mayur. Fakta bahwa dia tidak takut mati sudah merupakan berkah tersembunyi. Ledakan, ledakan. Belum lagi area inti, seluruh East County Mansion tercengang. Bahkan klan dan sekte yang tak terhitung jumlahnya di ruang ini pun tercengang. Mereka mengangkat kepala untuk melihat ke langit. Hujan darah turun, dan langit serta bumi bergemuruh. Ini adalah tanda bahwa bumi yang besar telah runtuh. Apakah kaisar agung telah jatuh? Orang-orang ini mulai menghitung dengan jari-jari mereka. Sudah berapa puluh ribu tahun sejak kaisar agung jatuh. Meskipun pertempuran antara klan-klan teratas sangat intens, tidak ada satupun kaisar agung yang pernah tumbang. Beberapa ahli yang tak tertandingi dari East County Mansion awalnya tercengang. Kemudian, mereka bergegas menghampiri. Siapa yang berani membunuh kaisar agung mereka? Dan itu ada di area inti. Apakah para ahli dari Frost Rache sudah datang? Sialan, apakah Frost Rache itu gila? Beraninya mereka bertindak begitu kejam di wilayah inti mereka. Pada saat yang sama, mereka juga bingung. Bagaimana pihak lain bisa melewatinya? Bahkan kaisar agung yang hebat pun merasa khawatir. Mereka merobek kekosongan dan datang ke area inti. Siapa yang melakukannya? Di mana orang-orang dari Ras Frost? Datanglah dan matilah. Saat mereka berbicara, para ahli bekerja sama untuk membentuk suatu formasi. Mereka menyegel seluruh dunia. Sekarang, bahkan kaisar agung yang hebat pun tidak bisa pergi. Setelah menyegel ruang itu, mereka melihat sekeliling. Namun mereka tercengang. Mereka sama sekali tidak melihat para ahli dari Frost Rache. Apa yang terjadi? Siapa yang melakukannya? Pada saat ini, Lanlei. Dia terbangun oleh aura kaisar agung yang luar biasa. Dia segera berlutut di tanah dan berkata. Tetua, bantulah kakekku dan balaskan dendam kakekku. Bunuh anak ini. Dia membunuh kakekku. Sambil berbicara, dia menunjuk ke arah Lin Suan dan meraum dengan gila. Apa? Para ahli yang tak tertandingi ini tercengang. Anda mengatakan bahwa anak ini yang melakukannya. Mereka semua menatap Lin Suan dengan bingung. Mustahil. Namun, para prajurit berbaju besi pun mengangguk. Semua orang menunjuk Lin Suan. Para ahli yang tak tertandingi itu tercengang. Untuk pertama kalinya, mereka dengan hati-hati menilai Lin Suan. Sejujurnya, mereka benar-benar tidak menyangka Lin Suan sekuat itu. Dia bukan satu-satunya kaisar agung muda. Bukankah Qin Yun Tian sama? Peserta lainnya juga merupakan kaisar besar muda. Beberapa kaisar agung ini memiliki bakat yang tak tertandingi, dan beberapa lainnya dididik dengan pil. Namun, sekuat apapun mereka, mereka tidak sebanding dengan generasi yang lebih tua. Ada juga kaisar agung yang kuat dan lemah. Beberapa kaisar agung bahkan dapat bertahan di wilayah ini selama ratusan ribu tahun. Tetua ketujuh telah tinggal di wilayah ini selama puluhan ribu tahun. Kekuatannya sangat mengerikan. Dia jelas bukan seseorang yang dapat dibandingkan dengan orang-orang muda itu. Kamu berhasil. Seorang kaisar agung yang tak tertandingi bertanya. Dia adalah tetua ketiga. Benar, aku melakukannya. Aku sudah memperingatkannya, tetapi dia masih ingin membunuhku. Kalau begitu, aku akan mengirimnya ke neraka. Lin Suan berkata dengan tenang. Dia tidak menyangkalnya. Dia tidak menganggap membunuh kaisar agung adalah sesuatu yang tidak dapat dipercaya. Semua orang tercengang ketika mendengar ini. Ekspresi wajah para kaisar agung yang tak tertandingi berubah. Sekalipun mereka membunuh kaisar agung, mereka tidak akan begitu tenang. Kau telah membunuh seorang kaisar agung, seorang ahli yang tak tertandingi. Dia adalah seseorang yang bisa hidup selamanya. Apakah kamu pikir kamu telah membunuh seekor semut? Kenapa kamu membunuhnya? Kaisar agung yang tak tertandingi lainnya berbicara. Dia adalah tetua kedua. Caranya sangat mudah. Dia membunuhnya dengan gelombang cahaya. Harus diakui bahwa dia terlalu lemah. Lin Suan mengangkat bahu. Semua orang terkejut. Dia membunuhnya dengan gelombang cahaya. Dia membunuhnya dengan satu tebasan. Semua orang tercengang. Itu memang benar. Lan Yingying menghela nafas. Dia masih merasa seperti sedang bermimpi. Kaisar agung yang tak tertandingi itu bahkan lebih tercengang. Dia membunuh seorang kaisar agung dengan satu tebasan. Anak ini pastilah seorang kaisar agung yang tak tertandingi. Namun, mereka dengan hati-hati memeriksa kultifasi Lin Suan. Dia hanyalah seorang kaisar agung biasa. Ya ampun, ini monster, kan? Orang macam apa yang mereka provokasi untuk masuk? Para pakar tak tertandingi dari East County Residence merasakan hati mereka menjadi dingin. Mengapa mereka merasa seperti telah mengundang serigala ke rumah mereka? Huff. Tetua ketiga mendengus. Beraninya kau membunuh kaisar agung kami. Apa kau tahu akibatnya? Kau sudah mati. Lan Lei meraung. Ada dua kaisar agung yang tak tertandingi di sini. Lin Suan pasti akan mati. Berdengung. Lin Suan tidak menjawab. Dia langsung menyerang dan membunuh Lan Lei. Uh. Lan Lei meninggal. Bahkan sampai kematiannya, dia tidak percaya bahwa Lin Suan berani menyerangnya. 6.263 Orang-orang di sekitarnya tercengang. Para kaisar agung yang hebat tidak dapat mempercayainya. Orang ini membunuh salah satu anak ajaib mereka di depan mereka. Dia terlalu berani. Apakah kamu gila? Apakah kamu pikir kami tidak berani membunuhmu? Wajah tetua ketiga menjadi gelap, dan tubuhnya melepaskan niat membunuh yang dingin dan menggigit. Tetua kedua di sampingnya juga mendengus dingin dan menatap ke arah pihak lainnya. Keduanya merupakan kaisar agung yang super. Tidak peduli seberapa kuat pihak lainnya, akankah dia mampu menahan mereka berdua bersama-sama? Jawabannya tentu saja tidak. Lin Suan mendengus dingin. Coba saja kalau kau mau. Dia tidak memiliki kesan yang baik terhadap orang-orang ini. Mereka semua mengira dia akan segera meninggal. Baiklah, aku akan melihat apa yang mampu kau lakukan. Kau tidak tahu betapa luasnya langit dan bumi. Kekuatan dua api ilahi menyebar dari tubuh tetua ketiga. Pertempuran akan segera pecah. Menurut pendapat semua orang, Lin Suan sudah mati. Lan Yingying berseru dan berdiri di depan Lin Suan. Akan tetapi, tampaknya hal itu tidak banyak gunanya. Pada saat itu, sebuah suara tua terdengar dari formasi ramalan langit agung. Semuanya, berhenti dan biarkan mereka masuk. Semua orang tercengang ketika mendengar suara itu. Bahkan tubuh tetua ketiga pun gemetar. Wajahnya dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Apa? Apakah kata-kata ku tak berguna sekarang? Suara lama itu datang lagi. Kali ini, suara itu seperti bercampur dengan kekuatan yang maha kuasa. Suara itu terdengar seperti ribuan guntur. Tubuh semua orang bergetar. Bahkan kulit kepala tetua ketiga pun mati rasa. Itu adalah suara leluhur prefektur. Semua orang amat terkejut. Ada seorang kaisar agung yang sangat hebat di keluarga mereka. Dia sangat menakutkan. Dia dekat dengan Dewa Bumi. Dia merupakan tuan prefektur dari prefektur daerah timur. Namun, penguasa prefektur biasanya berkultivasi dalam formasi ramalan langit agung. Terkadang, dia tidak mengucapkan sepatah kata pun selama ribuan tahun. Akibatnya, dia sering lupa tentang keberadaan tuan prefektur. Akan tetapi, mereka tidak menyangka tuan prefektur akan berbicara di saat kritis ini. Yang lebih mengejutkan lagi adalah bahwa tuan prefektur benar-benar membantu orang yang tidak disebutkan namanya ini. Itu sungguh tidak dapat dipercaya. Meskipun tetua ketiga marah, dia tidak berani bertindak lancang. Dia hanya bisa menatap dingin ke arah Lin Suan, lalu berdiri di kejauhan tanpa mengucapkan sepatah katapun. Lan Yingying menghela napas lega. Ia menarik tangan Lin Suan dan segera memasuki Stellar Derivision Array. Formasi itu berkedip-kedip dan menyelimuti mereka berdua. Setelah memasuki formasi susunan, Lin Suan juga terkejut. Suara itu milik seorang pakar yang tak tertandingi. Dia bisa mengatakan bahwa kekuatan pihak lain jauh melampaui tetua ketiga. Lin Suan tidak merasa gugup dengan tetua ketiga. Meskipun pihak lain adalah Kaisar Agung yang super, dia bukanlah Kaisar Agung. Akan tetapi, dibandingkan dengan Kaisar Xingyao dan negeri Changqing, mereka masih kurang. Lin Suan bahkan telah membunuh Kaisar Agung Xingyao, apalagi tetua ketiga. Dia sama sekali tidak peduli pada mereka. Namun, kekuatan suara yang diucapkan sebelumnya sangat kuat. Kemungkinan besar lebih kuat dari Kaisar Besar Xingyao. Kota abadi ini benar-benar menakutkan dengan banyak sekali ahli di dalamnya. Lambat laun, Lin Suan juga sangat tersentuh oleh keajaiban formasi susunan ini. Susunan itu misterius. Setelah masuk, mereka seolah-olah memasuki dunia magis. Perasaan ini bagaikan mimpi di zaman dahulu kala. Ajaib, sungguh ajaib. Kemungkinan besar ini adalah formasi susunan yang ditinggalkan oleh negeri abadi. Leluhur tua. Ini bukan pertama kalinya Lan Yingying datang ke sini. Dia sudah mengenal tempat ini dan mengajak Lin Suan maju. Tak lama kemudian, dia berseru. Seorang lelaki tua muncul di hadapan mereka. Ia tampak baik hati. Dia adalah penguasa istana di Istana Penguasa Timur. Dia juga orang yang berbicara sebelumnya. Salam, senior. Lin Suan menatap pihak lain dan membungkuh. Orang tua itu menatap Lin Suan dan sedikit terkejut. Kekuatan dalam tubuhmu sangat istimewa. Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Perbedaannya bisa dilihat dari sini. Tetua ketiga dan yang lainnya hanya tahu bahwa Lin Suan adalah seorang kaisar agung biasa. Namun, lelaki tua ini langsung melihat bahwa Lin Suan luar biasa. Memang sedikit berbeda, Lin Suan menganggup dan berkata. Selain kekuatan dalam tubuhmu yang berbeda, auramu juga berbeda. Rasanya seperti Anda datang dari luar. Lelaki tua itu menghitung dengan jarinya. Lalu, dia berkata dengan ragu, apakah kamu seorang penyusup? Lan Yingying tercengang. Leluhur tua, siapa penyusup itu? Lin Suan juga terkejut bahwa lelaki tua itu tahu tentang penyusup itu. Kekuatan orang tua ini sedikit menakutkan. Orang harus tahu bahwa sebagian besar penduduk negeri abadi tahu tentang penyusup itu. Tentu saja, penduduk surga pertama merupakan pengecualian. Mereka juga tahu tentang pasukan api merah di surga pertama. Namun, selain surga pertama, para kaisar agung dari surga lainnya tidak mengetahui tentang penyusup tersebut. Lin Suan tidak menyembunyikan fakta bahwa dia ditemukan oleh lelaki tua itu. Dia menganggup dan berkata, benar sekali. Akulah penyusup itu. Senior, apakah kamu tahu di mana buah panjang umur itu? Apa itu buah panjang umur? Lan Yingying bingung. Mengapa dia merasa tidak mengerti? Apakah mereka berdua berbicara dengan teka-teki? Kau memang penyusup. Lelaki tua itu mendesah. Ia tidak menyangka akan ada penyusup. Anak muda, silakan duduk. Lelaki tua itu melambaikan tangannya dan sebuah pavilion muncul di sekeliling mereka. Lin Suan juga tahu cara menggunakan metode ini. Metode ini dibentuk oleh kekuatan hukum. Setelah Lin Suan duduk, lelaki tua itu menghela nafas. Saya pernah menemukan beberapa informasi di dalam Great Sky Definition Array. Dikatakan bahwa ada penyusup. Penyusup ini berbeda dari dunia kita. Mereka datang dari luar angkasa. Para penyusup ini sangat kuat. Namun, mereka tampaknya sedang mencari buah panjang umur. Awalnya saya bingung. Apa itu buah panjang umur? Saya belum pernah mendengarnya. Namun, kemudian saya mengetahui bahwa buah panjang umur yang mereka bicarakan sebenarnya adalah buah abadi. Buah abadi. Lan Yingying berseru. Mungkinkah itu buah dewa yang legendaris? Jelas, dia belum pernah mendengar tentang buah panjang umur. Namun, dia tahu tentang buah abadi. Lin Suan terkejut. Tampaknya buah panjang umur memiliki nama lain. Senior, apakah kamu tahu di mana buah panjang umur? Ya, orang tua itu mengangguk. Lin Suan sangat gembira. Dia berdiri dan berkata dengan serius. Senior, tolong beritahu saya. Senior, jika Anda memiliki persyaratan, silakan beritahu saya. Saya pasti akan melakukannya. Lagipula, aku akan berusaha sekuat tenaga untuk menyembuhkan penyakit Yingying. Buah panjang umur yang kamu sebutkan ada di dalam Array Ramalan Langit Agung. Totalnya ada tiga. Orang tua itu tidak menyembunyikan apapun. Lin Suan tercengang. Jumlahnya lebih sedikit dari yang dia duga. Namun, itu sudah sangat langka. Lagipula, Langit Ketujuh berbeda dengan Langit-Langit yang sebelumnya. Situasi di sini jauh lebih rumit. Sangat sulit untuk menemukan Dewa Bumi. Sangat beruntung baginya untuk menemukan tiga buah panjang umur. Lan Yingying juga tercengang. Ada buah abadi di dalam susunan Ramalan Langit Agung. Ini adalah buah dewa yang legendaris. Kenapa dia tidak pernah mendengar tentang mereka di keluarganya? Orang tua itu berkata, jangan terlalu cepat senang. Tiga buah panjang umur sudah ada di sini. Bahkan aku tidak bisa mendapatkannya. Mereka berada di bagian terdalam dari susunan tersebut. Jika Anda ingin mendapatkannya, Anda harus pergi ke bagian terdalam dari susunan tersebut. Namun, bahkan aku tidak bisa masuk. Aku khawatir selain Dewa Bumi, tidak ada orang lain yang bisa masuk. 6.264 Sebenarnya ada hal seperti itu. Lin Suan sangat terkejut. Namun, dia tetap berkata, Senior, tolong bawa saya ke sana. Saya bersedia mencoba. Baiklah, tidak masalah. Lelaki tua itu melambaikan lengan bajunya dan memimpin jalan. Setelah berjalan beberapa saat, lelaki tua itu berhenti. Bahkan dengan usaha dari generasi-generasi sebelumnya di East Lord Manor, kita hanya bisa mencapai titik ini. Jika kita melangkah maju lagi, kita mungkin akan hancur menjadi abu. Buah panjang umur yang kamu sebutkan ada di depan. Kamu tidak bisa melihatnya sekarang, tapi kamu bisa menunggu. Akan ada bulan Purnama dalam tiga hari. Pada saat itu, susunannya akan berubah. Anda seharusnya dapat melihat dengan jelas di mana ketiga buah panjang umur berada. Ada hal seperti itu. Lan Yingying terkejut. Dia benar-benar tidak tahu tentang hal itu. Akan tetapi, rahasia ini barangkali hanya diketahui oleh Sang Patriark. Lagi pula, dia telah berada di sini selama puluhan ribu tahun dan tidak pernah pergi. Lin Suan menunggu. Tiga hari kemudian, terjadi bulan Purnama. Seperti yang diduga, susunannya tidak menentu. Tiba-tiba, ada cahaya di depan mereka. Mereka dapat melihat dengan jelas buah-buahan yang mengambang di depan mereka. Itu adalah buah panjang umur. Lin Suan sangat gembira. Karena dia telah menemukannya, dia harus memikirkan cara untuk mengambil ketiga buah panjang umur itu. Bagaimanapun, ini menyangkut kehidupan tiga kaisar agung alam ilahi. Meskipun dia bisa membunuh kaisar agung seperti memotong sayuran, mereka sangat langka. Bahkan alam ilahi tidak memiliki banyak dari mereka. Meninggalnya satu orang merupakan kehilangan yang besar. Lin Suan melambaikan tangannya dan pedang ki terbang ke depan. Namun, Stellar Evolution Array diaktifkan dan langsung merobek ki pedang. Lin Suan terkejut. Pedangnya sangat tajam, tetapi tetap tidak bisa menembusnya. Ini sudah cukup untuk menunjukkan betapa mengerikannya Stellar Evolution Array. Anak tak berguna, aku sudah berada di sini selama puluhan ribu tahun dan masih belum bisa maju. Kecuali aku berhasil menembus dan menjadi dewa terestrial. Sedangkan bagimu, itu bahkan lebih mustahil. Meskipun kau bisa bertarung di atas levelmu, kau masih terlalu lemah dibandingkan dengan dewa terestrial. Di sampingnya, Cam Blue mendesah. Memang, sekuat apapun Lin Suan, dia tidak bisa melewatinya. Tidak ada yang lebih memahami kengerian Stellar Evolution Array daripada keluarga mereka. Kekuatan dari dewa terestrial, mata Lin Suan berbinar. Sejujurnya, dia memang memilikinya. Dia memiliki tiga api sejati. Mungkinkah dia harus menggunakan tiga api sejati untuk mengambil tiga buah panjang umur? Sejujurnya, itu agak sia-sia. Lagipula, ketiga api primordial adalah barang habis pakai. Begitu habis, tidak akan ada lagi. Dan sekarang, baru lapisan langit ke-7. Lin Suan masih perlu menuju surga ke-9 untuk menemukan token abadi. Pada saat itu, dia pasti akan bertemu dengan dewa tanah. Bahkan mungkin terjadi perang besar. Masih terlalu dini untuk menggunakannya sekarang. Saat Lin Suan tengah merasakan pertentangan, ia tiba-tiba merasakan hawa dingin menjalar di tulang punggungnya. Siapa itu? Dia mengeram dan berbalik tiba-tiba. Namun, hanya ada Lan Ying Ying di belakangnya. Anak kecil, ada apa denganmu? Orang tua di sampingnya juga mengerutkan kening. Lin Suan tertegun. Dia bertanya, Senior, apakah kamu tidak merasakannya? Ada mata yang memperhatikan saya saat itu. Seseorang, orang tua itu mengerutkan kening. Dia menyipitkan matanya, dan jiwanya menyelimuti seluruh area itu. Lalu dia menggelengkan kepalanya sedikit. Selain kami bertiga, tidak ada seorang pun di sini. Tak seorang pun dari keluarga itu yang mau datang. Kalaupun mereka datang, aku akan langsung tahu. Tidak, itu bukan seseorang dari istana daerah timur. Lin Suan tidak peduli dengan Kaisar Agung dari istana daerah timur. Tetapi sekarang, sepasang mata itu membuat rambutnya berdiri tegak, dan darah di tubuhnya hampir membeku. Hanya seorang dewa tanah yang bisa menjadi ancaman seperti itu padanya. Mungkinkah ada dewa tanah di sini? Lin Suan sedikit bingung. Sambil menarik nafas dalam-dalam, dia menoleh dan menatap buah umur panjang di depannya lagi. Dia terus memikirkan cara. Tetapi saat ini, dia merasa seperti diawasi lagi. Huff. Tiba-tiba dia berbalik. Pada saat yang sama, dia melihat sesosok tubuh perlahan menghilang. Lin Suan menggunakan teknik gerakan elang-langit. Kecepatannya sangat cepat saat ia langsung menyerbu. Tetapi dia tetap tidak menemukan apapun. Lelaki tua di sebelahnya terkejut. Betapa cepatnya kecepatan itu. Kecepatan pihak lain tidak kalah dengan kecepatan Kaisar Agung yang super. Sungguh mengejutkan. Si kecil ini sungguh seorang jenius yang tak tertandingi. Lin Suan sama sekali tidak senang. Dia menyadari bahwa benar-benar ada seseorang di sini. Itu bukan ilusi. Dia membuka rinegannya. Lin Suan melihat sekeliling. Kekuatan enam jalan reinkarnasi ada di mana-mana. Merasakan pemandangan ini, kelopak mata lelaki tua itu berkedut hebat lagi. Kekuatan ini terlalu menakutkan. Si kecil ini tampaknya memiliki harta yang tak terhitung jumlahnya. Apakah para penyusup di luar begitu menakutkan? Akan tetapi, ia tidak mempunyai niat untuk membunuhnya dan mencuri harta karunnya karena lelaki tua itu telah menghabiskan seluruh hidupnya dalam formasi susunan. Keluarlah, aku melihatmu. Lin Suan berteriak dingin, tetapi masih tidak ada jawaban. Hal ini membuatnya mengerutkan kening. Dia menatap lelaki tua itu dan berkata, Senior, Anda telah berada di sini selama puluhan ribu tahun. Apakah Anda tidak menyadari apapun? Saya menduga ada Dewa Tanah di sini. Jangan bicara omong kosong. Orang tua itu terkejut. Dia adalah penguasa istana dari Istana Penguasa Timur, seorang kaisar agung super yang hampir mendekati seorang Dewa Tanah, tetapi pada saat ini, bulu kuduknya berdiri tegak. Lucu sekali, kalau memang ada Dewa Tanah di sini, mengapa dia tidak pernah merasakannya? Apa sebenarnya yang Anda lihat? Orang tua itu bertanya. Seseorang yang misterius dan sulit dipahami, namun tampak seperti bayangan. Setelah mengatakan itu, Lin Suan berbalik dan melihat sekeliling lagi. Namun sedetik kemudian, bulu kuduknya berdiri. Karena dia menemukan sosok itu telah tiba di belakangnya. Ketika dia berbalik, matanya bertemu dengan mata lawan bicaranya. Pada saat itu, Lin Suan merasa jiwanya telah terbang. Dia begitu takut hingga tiba-tiba dia mundur dan menjauhkan diri. Apakah itu manusia atau hantu? Energi pedang Lin Suan membumbung tinggi ke langit, dan rinegannya mekar. Kali ini, dia tidak berani gegabuh dan siap menyerang kapan saja. Sosok di depannya tidak melarikan diri, juga tidak berniat menyerang. Dia hanya berdiri di sana. Kamu tidak bisa melihat, Lin Suan tercengang karena lelaki tua dan Lan Yingying di sebelahnya tampak bingung. Mereka tidak melihat apa-apa. Orang tua itu menggelengkan kepalanya. Lan Yingying juga berkata, Lin Gongzi, apakah benar-benar ada seseorang di sini? Lin Suan terdiam. Ya, benda itu ada di depannya. Dan itu sangat aneh dan mengerikan. Mengapa hanya dia yang bisa melihatnya? Apakah karena dia memiliki rinegan? Atau karena dia seorang penyusup? Lin Suan tidak tahu, tetapi dia melihat ke depan dan bertanya, Senior, siapa itu? Sosok misterius di depannya tidak menjawab. Lin Suan mengaktifkan jiwa pedang naga besar dan melangkah maju dengan berani. Ketika dia melihat lebih dekat, dia tertegun. Tampaknya ada beberapa hantu merah di tubuh pihak lain, tetapi mereka sangat pendek. Dia sepertinya pernah melihat pemandangan ini sebelumnya. Tiba-tiba, dia teringat situasi di Nin Serenity. Dia berseru, apakah Anda seorang guru surgawi? Berdengung. Sosok misterius di depannya tidak lagi diam. Tiba-tiba dia mengangkat kepalanya, dan dua sinar cahaya keluar dari matanya. Bagaikan kilat, mereka menembus langit. Pada saat ini, seluruh susunan siklus surgawi mulai berputar. Walaupun lelaki tua itu dan Lan Yingying tidak dapat melihat sosok itu, mereka juga terkejut saat melihat susunan itu berputar. Susunannya telah berubah. Perubahan seperti itu belum pernah terjadi sebelumnya. Lin Suan bahkan lebih terkejut lagi. Ini benar-benar seorang master surgawi, dan sangat menakutkan. Mungkinkah ini penguasa susunan siklus surgawi? 6265 Guru Surgawi Sosok misterius itu mengulang dua kata ini. Suaranya seperti awal kekacauan, sangat menakutkan. Setelah Lin Suan mendengar ini, jiwanya bergetar. Dia terlalu terkejut. Kekuatan macam apa yang dicapai orang ini? Apakah dia seorang kaisar yang sangat agung? Atau makhluk bumi yang abadi? Dia tidak bisa mengatakannya. Siapakah guru surgawi itu? Anda adalah seorang guru surgawi. Senior, Anda adalah seorang guru surgawi. Saya seorang guru surgawi. Sedikit kebingungan muncul di mata sosok misterius itu. Kemudian, matanya berbinar. Nama saya Zhou Tianxi. Iya, benar, saya Zhou Tianxi. Sosok misterius itu terus berbicara, tetapi kalimat yang sama diulang-ulang terus-menerus. Selain mengetahui bahwa dia bernama Zhou Tianxi, dia tidak tahu apapun lagi. Zhou Tianxi Lin Suan terkejut. Sungguh penemuan yang tidak terduga. Dia melanjutkan, Senior Zhou, apakah formasi Ramalan Langit Agung ini merupakan formasi Anda? Deretan Ramalan Langit Agung. Nama yang familiar. Sosok misterius itu terus kebingungan. Pada saat berikutnya, dia benar-benar melayang ke depan. Senior, sosok Lin Suan melintas dan mengejarnya. Jangan melewatinya. Di belakangnya, Lan Yingying berseru. Orang tua itu pun mendesah. Ia ingin menghentikannya, tetapi sudah terlambat. Dia tidak berani maju. Jika dia melangkah maju lagi, dia akan berubah menjadi abu. Lin Suan merasakan ada kekuatan dahsyat yang ingin mencabik-cabiknya. Dia meraung, dan jiwa pedang naga agung berputar di sekujur tubuhnya. Dia tampaknya telah berubah menjadi pedang dewa yang tak tertandingi. Klang, klang, klang. Kekuatan susunan itu menghantam tubuhnya, meletus menjadi kobaran api yang tak terhitung jumlahnya. Kidan darah Lin Suan mengalir deras, dan dia memuntahkan darah. Dia tidak bisa menahannya lebih lama lagi. Lin Suan hendak menggunakan kekuatan tiga api sejati untuk menghalangi, tetapi pada saat ini, Zhou Tianxi melambaikan tangannya dan meraih Lin Suan. Lalu dia membawanya ke sisinya. Pada saat berikutnya, ancaman dari susunan itu menghilang. Lin Suan menghela nafas lega. Susunan Ramalan Langit Agung ini pasti milik Zhou Tianxi. Kalau tidak, mengapa dia bisa berjalan di sini seolah-olah di tanah datar? Tidak terjadi apa-apa. Semuanya benar-benar hebat. Lan Yingying menghela nafas lega. Orang tua itu juga terkejut. Formasi susunan yang dapat mengancam hidupnya sebenarnya tidak dapat mengancam Lin Suan. Itu terlalu tidak masuk akal. Pria muda ini terlalu misterius. Namun, ia juga menemukan beberapa masalah. Pihak lain mengatakan bahwa ada seseorang, tetapi dia tidak melihatnya. Namun, barusan, pihak lain tampaknya telah dibawa pergi oleh kekuatan misterius. Seolah-olah seseorang telah menangkapnya. Dilihat dari penampilannya, memang ada orang misterius di sini, tetapi mengapa hanya dia yang bisa melihatnya? Dia tidak bisa mengerti. Lin Suan, di sisi lain, sangat gembira. Dia berkata, Senior, bisakah kau mengantarku masuk? Jika dia mengikuti pria misterius itu, dia mungkin bisa mendapatkan tiga buah panjang umur. Namun, orang misterius itu berdiri di sana, tertegun sekali lagi. Dia berulang kali berkata, Aku adalah Master Siklus Surgawi, aku adalah Master Siklus Surgawi. Tidak, dia harus memikirkan cara untuk membangunkannya. Lin Suan menyadari bahwa kondisi Zhou Tian Xi tidak begitu baik. Dia bahkan tidak tahu apakah ini manusia atau jiwa. Tidak ada cara lain. Tingkat kultifasi pihak lain terlalu tinggi, begitu tingginya sehingga Lin Suan tidak dapat mendeteksinya. Mengambil nafas dalam-dalam, Lin Suan menggunakan rinegannya untuk menutupi bagian depan, ingin menyelidiki. Akan tetapi, saat dia hampir sampai di dekat Zhou Tian Xi, dia terpental kembali. Kekuatan jiwa tidak dapat mendekat sama sekali. Tidak, Lin Suan mengerutkan kening dan merenung. Ia berpikir seharian penuh, tetapi tidak dapat menemukan jalan keluar. Namun, pada saat ini, dia tertegun. Alasannya adalah karena dia menemukan bahwa ada sebuah gelang di pergelangan tangan kanan Zhou Tian Xi. Gelang itu diukir dari banyak batu giyok yang berkilau dan tembus pandang. Ini bukan giyok biasa. Ini jelas merupakan harta karun surga dan bumi kelas atas. Ada pola yang sangat misterius di sana. Itu seharusnya merupakan formasi susunan super. Namun, Lin Suan merasa itu belum lengkap. Selain itu, dia samar-samar merasa bahwa dia pernah melihat batu giyok semacam ini di suatu tempat sebelumnya. Setelah berpikir lama, Lin Suan akhirnya ingat. Itu di tanah kuno. Benar saja, itu adalah pedang di tubuhnya. Itu adalah dunia pedang. Dunia pedang di tubuh Lin Suan adalah salah satu dari sembilan kaisar langit. Meskipun rusak, dunia itu masih sangat misterius. Alasan mengapa dia tidak langsung memikirkannya adalah karena dia tidak melihat batu giyok itu, melainkan pola misterius pada batu giyok itu. Lin Suan melihat pola ini di lembah matahari tanah kuno. Terlebih lagi, pola ini ratusan kali lebih besar daripada yang ada di batu giyok. Pola ini diukir di puncak gunung yang sangat besar. Oleh karena itu, Lin Suan tidak memikirkannya pada awalnya. Sekarang setelah dia memikirkannya, dia menghirup udara dingin. Mungkinkah Zhou Tianxi pernah ke tanah kuno? Dia telah mendirikan formasi di Sun Valley. Mengapa dia datang ke kota abadi? Dan mengapa dia menjadi seperti ini? Apakah semua ini misteri? Jika Zhou Tianxi sudah bangun, dia seharusnya memberitahunya. Namun sekarang, dia tidak bisa. Lin Suan hanya bisa menebak. Setelah memikirkannya, Lin Suan masih tidak bisa mengerti. Pada akhirnya, dia membuat keputusan. Lin Suan mengirimkan transmisi suara ke Little White, meminta Little White untuk mencari di dalam dunia pedang. Sekarang setelah dia berada di kota abadi, Lin Suan tidak berani membuka dunia pedang dengan gegabuh. Dia juga tidak berani masuk. Siapa yang tahu apa yang akan terjadi? Kecuali kalau ini masalah hidup dan mati, dia hanya akan masuk. Namun, tidak ada masalah dengan pengiriman transmisi suara ke Little White. Setelah mendengar ini, Little White segera menuju ke Sun Valley. Lembah matahari masih sangat menakutkan. Setelah Little White tiba di dekatnya, dia tidak berani masuk. Dia berkeliaran, tidak tahu apa yang Lin Suan ingin dia bawa. Oleh karena itu, dia mengeluarkan gulungan besar, menuliskan seluruh pemandangan di sekitar lembah matahari, lalu melemparkannya keluar dari dunia pedang. Lin Suan menerima gulungan itu dan membukanya untuk melihatnya. Memang, itu adalah pemandangan di sekitar lembah matahari. Namun, pada saat ini, situasinya berubah. Gulungan itu dengan cepat membatu dan akhirnya membentuk gambar sebuah batu. Lin Suan tercengang. Seperti yang diduga, dia tidak bisa keluar. Sebelumnya, dia tidak berani membiarkan si putih kecil keluar, takut terjadi sesuatu di kota abadi. Dilihat dari penampilannya, itu sungguh berbahaya. Benda-benda yang keluar akan benar-benar membatu dan berubah menjadi batu. Ini seharusnya menjadi kekuatan kota abadi. Para penyusup ini diizinkan masuk oleh kota abadi. Selain itu, mereka yang masuk tanpa izin mungkin akan langsung ketakutan. Lin Suan teringat percakapan antara Tuan Alkohol, Lin Zan, dan yang lainnya sebelum dia datang. Pihak manapun yang gagal, Dewa Tanah di pihak itu akan dihukum. Tampaknya salah satu konsekuensi hukuman itu adalah Sang Dewa Tanah akan membatu. Saat itu tubuh Dewa Perang membatu karena kegagalannya. Kota abadi itu terlalu aneh. Lin Suan dengan hati-hati memperhatikan pola batu itu. Dia menemukan beberapa masalah. Di lembah matahari memang terdapat suatu pola yang misterius, sama seperti pola pada gelang milik Master Siklus Surgawi. Namun, masih ada beberapa perbedaan. Sun Valley tampak lebih lengkap. Apakah efektif untuk menemukan pola yang hilang pada gelang Master Siklus Surgawi? Lin Suan terus mengirimkan suaranya ke Little White, memintanya untuk menyebarkan seluruh situasi di Sun Valley. 6266 Di luar grid Universal Town, banyak sekali orang yang menunggu. Mereka semua adalah ahli dari East Lord Manor. Di antara mereka, tetua kedua dan tetua ketiga ada di sana. Mereka mengerutkan kening. Anak itu sudah lama berada di sana, tetapi dia belum diusir keluar. Mungkinkah dia telah diakui oleh formasi tersebut? Sialan, bagaimana orang luar seperti dia bisa melakukannya? Banyak orang menggertakkan gigi. Bahkan orang-orang jenius pun memiliki ekspresi jelek di wajah mereka. Ada dua kesulitan untuk memasuki formasi kota universal agung. Yang pertama adalah harus diakui oleh keluarga. Hanya para jenius terbaik yang bisa masuk. Meski begitu, hanya sedikit orang yang bisa bertahan di formasi kota universal besar. Kalau tidak, Lan Yingying tidak akan begitu penting. Ini karena kesulitan kedua terlibat. Hal itu harus diakui oleh Grid Universal Town Formation. Beberapa orang jenius sudah pernah ada di sana sebelumnya. Namun tak lama kemudian, mereka ketakutan. Bahkan tetua kedua dan tetua ketiga, dua kaisar super agung, pernah ada di sana sebelumnya. Mereka keluar dengan sangat cepat karena sangat tidak nyaman tinggal di sana. Bahkan dapat membuat mereka merasa kedinginan di sekujur tubuh, seakan-akan mereka sedang menghadapi musuh besar. Mereka tahu bahwa formasi itu menolak mereka. Bahkan dengan kultivasi kaisar super hebat mereka, mereka tidak dapat menahannya. Jadi, mereka hanya bisa keluar. Kalau saja Lin Suan tahu, dia pasti tahu kalau itu semua karena penguasa kota semesta agung. Penguasa kota universal agung memang ada dalam formasi itu. Menjadi sasarannya sungguh mengerikan. Namun, para ahli dari Islord Manor tidak dapat melihat Grid Universal Town Master dan mengira itu adalah kekuatan formasi. Jadi, mereka ketakutan setengah mati. Saat ini, hanya ada dua orang yang bisa tinggal di formasi kota universal agung. Satu adalah penguasa istana penguasa timur, dan yang lainnya adalah Lan Yingying. Satu-satunya di antara generasi muda yang sangat penting. Tapi sekarang, ada satu lagi, dan dia adalah Lin Suan. Lin Suan sudah lama berada di sana dan belum keluar. Mungkin saja dia telah dikenali oleh formasi. Hal ini membuat orang lain menjadi gila karena cemburu. Orang-orang dari Islord Manor terkejut. Di luar Islord Manor, terjadi keributan. Jatuhnya seorang kaisar besar pasti akan menyebabkan perubahan yang tidak diharapkan. Pada saat yang sama, beberapa berita tersebar secara diam-diam di Islord Manor. Keluarga Es. Ini juga merupakan keluarga papan atas, tidak lebih lemah dari Islord Manor. Itu juga merupakan keluarga yang ahli dalam formasi. Di dalam keluarga Ichi, ada seorang pria tinggi yang mengenakan baju perang berwarna biru. Dia sangat perkasa, bagaikan dewa perang yang tak tertandingi. Dia adalah kepala klan Es Dingin, dan namanya adalah Han Wu. Pada saat ini, ada dua sosok berlutut di depannya. Mereka adalah dua sosok ilusi yang mengenakan pakaian hitam, yang hanya memperlihatkan mata mereka. Apakah berita itu benar? Tanya sang patriar keluarga Es Dingin. Selagi dia berbicara, udara dingin memenuhi udara. Dia juga seorang kaisar agung yang super, dan kekuatannya sangat mengerikan. Melaporkan kepada kepala keluarga, berita itu benar. Orang yang meninggal adalah tetua ketujuh dari Islord Manor. Bukan hanya dia, bahkan cucunya, Lan Lei, terbunuh, tetapi bawahannya tidak tahu siapa pelakunya. Kejadian itu tampaknya terjadi di area inti. Saat itu, hanya ada beberapa orang yang hadir. Pria berpakaian hitam di depannya adalah mata-mata yang dikirim oleh keluarga Es Dingin ke Istana Raja Timur. Bagaimanapun, keluarga Es dan East County telah bertempur selama puluhan ribu tahun. Kedua belah pihak bagaikan api dan air. Hebat? Ini sungguh hebat. Han Wu tertawa. Prefektur daerah timur telah kehilangan seorang kaisar agung, sehingga kekuatan mereka telah rusak parah. Mereka harus memenangkan kompetisi susunan berikutnya. Sebaiknya kau kembali dan terus menyelidiki. Cari tahu mengapa tetua itu meninggal. Siapa yang melakukannya? Dia melambaikan tangannya, dan pria berpakaian hitam di depannya menghilang. Mata kepala keluarga Ais berbinar. Akan lebih baik jika mereka bertarung di Islord Manor. Dengan begitu, Islord Manor akan tamat tanpa dia melakukan apapun. Dia mengatakan kepada anggota keluarga lainnya untuk tidak keluar dan fokus mempersiapkan susunan pemain. Berdasarkan situasi saat ini, selama mereka tidak memiliki masalah, mereka akan bisa menang. Bukan hanya keluarga Ais saja, keluarga-keluarga lain pun turut menyelidiki apa yang terjadi di Islord Manor. Pada saat yang sama, sejumlah besar orang juga menerima berita tersebut. Itu adalah Fraksi Array. Fraksi Array adalah penguasa absolut di sini. Kekuatan dan statusnya berada di atas Islord Manor dan keluarga Ais. Tepatnya, kompetisi Array diselenggarakan oleh Fraksi Array. Hal ini memungkinkan kedua keluarga untuk bertarung dan kemudian mendistribusikan kembali sumber daya di sini. Mengapa Fraksi Array begitu kuat? Karena ada Dewa Bumi di sini, Dewa Array. Legenda mengatakan bahwa setengah dari susunan di dunia ini berasal dari Fraksi Susunan. Orang bisa membayangkan betapa mengerikannya Fraksi Array. Sekarang, Fraksi Array juga menerima berita kematian Kaisar Agung. Para tetua semuanya terkejut. Islord Manor mungkin akan kalah kali ini. Para jenius dari prefektur daerah timur yang berkultivasi di Fraksi Array semuanya meminta izin kepada para tetua dan bersiap untuk kembali ke keluarga mereka untuk menyelidiki. Apa yang terjadi pada keluarga mereka? Para tetua berdiskusi, apakah mereka harus memberitahu Array Faksyen Immortal mengenai hal ini? Sang Tetua Agung mendengus dingin. Bodoh! Itu hanya kematian seorang Kaisar Agung. Itu tidak cukup untuk membuat Fraksi Array Abadi khawatir. Tak seorang pun berani mengganggu Array Faksyen Immortal. Di kedalaman Fraksi Array, ada Istana Giyok Putih. Fraksi Array Abadi berdiri di Istana Giyok Putih. Matanya berbinar saat dia melihat kekejauhan. Dia sangat cantik, cantiknya tak tertandingi. Tetapi saat ini, wajah cantiknya tertutup es. Formasi yang tak terhitung jumlahnya berkelebat di sekelilingnya. Formasi itu seperti bunga teratai emas dari dao besar, misterius. Tetapi dia tidak peduli sama sekali. Pandangannya seakan menembus segala hal di dunia dan memandang kekejauhan. Array Ramalan Langit bergetar tadi. Apa yang terjadi? Array itu melepaskan kekuatan sebenarnya. Apakah seseorang mengaktifkan Sky Definition Array? Fraksi Array Immortal terkejut. Dia merasa tidak percaya. Apa yang sedang terjadi? Dia melambaikan tangannya dan kekosongan itu terbelah. Sosok itu melangkah keluar. Dia adalah seorang pria parubaya dengan kultifasi seorang Kaisar Agung. Dia mengenakan seragam klan Islord Manor. Dia berasal dari Islord Manor dan merupakan Tetua Kenam Islord Manor. Tetua Kenam menceritakan semua yang telah terjadi kepada Dewa Fraksi Array. Dia tidak melewatkan satu detail pun. Seseorang yang tidak bernama. Tidak, dia tidak mungkin menyebabkan susunan itu berubah. Pasti ada hal lain. Fraksi Array abadi mengerutkan kening. Tetua Kenam berkata, Aku pantas mati. Aku tidak bisa memasuki Array Ramalan Langit. Kembalilah. Jangan biarkan orang lain mengetahuinya. Tetua Kenam pergi. Selain dari Array Faksyen Immortal, tidak ada seorang pun yang tahu bahwa Kaisar Agung yang agung dan berkuasa itu sebenarnya adalah seorang mata-mata. Wajah Array Faksyen Immortal sangat serius. Orang tua, apakah kamu masih hidup? Memikirkan kemungkinan ini, niat membunuh yang dingin muncul di matanya. Tiba-tiba, dunia runtuh dan lubang hitam tak berujung muncul. Orang tua, aku tidak menyangka kau punya trik tersembunyi. Kenapa kau tidak memberiku Array Ramalan Langit? Mengapa kamu tidak mati sepenuhnya? Pada saat berikutnya, dia melambaikan tangannya. Lebih dari seratus formasi terbentuk di sekelilingnya. Tiba-tiba, sebuah suara ditransmisikan ke dalam susunan ini. Serang Array Ramalan Langit. 6267. Islorn Mansion, Formasi Evolusi Surgawi Di luar, banyak sekali orang yang menunggu. Di dalam hati, Lin Suan amat gembira. Ada beberapa pola lagi di depannya. Ini semua dikeluarkan oleh siaobai dari dunia pedang. Begitu mereka keluar, mereka langsung ketakutan. Namun, itu tidak masalah. Lin Suan masih bisa melihat polanya dengan jelas. Pada saat ini, di sampingnya, ada sembilan diagram batu dengan pola yang berbeda-beda. Lima diantaranya sama dengan pola batu giok pada gelang Master Surgawi. Dia belum pernah melihat keempat lainnya sebelumnya. Lin Suan menduga bahwa ini adalah keempat pola yang hilang pada gelang tersebut. Lin Suan menunjukkan keempat pola itu kepada Guru Surgawi. Setelah Sang Guru Surgawi melihatnya, tubuhnya bergetar, dan cahaya yang mengejutkan muncul di matanya. Dengungan dengung-dengung. Gelangnya juga berkedip-kedip dan bergoyang. Ternyata seperti ini. Bagaimana ini bisa terjadi? Sang Guru Surgawi terus bergumam pada dirinya sendiri. Tak lama kemudian, air mata mulai mengalir di matanya. Sang Guru Surgawi menangis. Lin Suan tertegun, tetapi dia tidak mengganggunya. Sebaliknya, dia berdiri di sana dengan tenang dan menunggu. Di belakangnya, Patriark Daerah Timur dan Lan Yingying bahkan lebih tercengang. Mereka tidak dapat melihat Guru Surgawi, tetapi mereka dapat melihat Lin Suan. Mereka hanya tidak mengerti apa yang dilakukan Lin Suan. Begitu saja, satu hari berlalu. Sang Guru Surgawi tampaknya tengah dilema, tetapi Lin Suan sangat sabar. Dia tahu bahwa Sang Guru Surgawi pasti telah memikirkan sesuatu. Ledakan. Pada saat ini, terdengar ledakan. Langit dan bumi berputar, dan seluruh formasi bergetar hebat. Apa yang sedang terjadi? Lin Suan tertegun. Dia melihat ke belakang. Kepala Istana Penguasa Timur berseru. Seseorang menyerang formasi itu. Lan Yingying berkata, itu tidak mungkin. Siapa orangnya? Mungkinkah itu seseorang dari keluarga tersebut? Apakah dia gila? Di luar formasi. Orang-orang di East Lord Mansion juga tercengang, karena mereka juga merasakan formasi itu bergetar hebat. Siapakah mereka? Apakah mereka tidak ingin hidup lagi? Tetua kedua meraung marah. Retakan spasial yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekelilingnya, dan sosok-sosok berjalan keluar dari retakan tersebut satu demi satu. Orang-orang ini mengenakan baju besi hitam, dan hanya sepasang mata yang terlihat. Mereka misterius dan kuat. Setelah mereka muncul, mereka mencibir dan menyerang formasi ramalan surgawi dengan ganas. Ledakan. Ledakan. Suara yang menggetarkan dunia terdengar. Langit runtuh dan bumi retak saat kedua kekuatan itu bertabrakan. Seluruh kekosongan itu mendidih. Beberapa kultifator East Lord Mansion tidak berhasil menghindar tepat waktu dan langsung tercabik-cabik. Hujan darah turun. Para tetua lainnya merasa kulit kepala mereka mati rasa. Mundur. Mundur cepat. Aktifkan formasi. Kedua kaisar superagung itu meraung dan mengulurkan tangan mereka untuk melindungi para pengikut keluarga mereka. Pada saat yang sama, mereka berdua meraung. Api suci meletus dari tubuh mereka, menelan sekeliling mereka. East County memang keluarga kelas atas. Setelah kepanikan dan cedera awal, mereka langsung melakukan serangan balik. Para murid dan pakar semuanya mundur. Pada saat yang sama, satu demi satu formasi diaktifkan untuk membunuh musuh. Ratusan formasi berkelap-kelip dengan cahaya, menyelimuti langit dan bumi. Dua kaisar superagung meraung. Siapakah kamu? Tria berbaju hitam itu hanya mencibir dan terus menyerang. Tetua ketiga mengerutkan kening. Mungkinkah mereka berasal dari keluarga S? Apakah mereka gila? Tetua kedua berkata bahwa tidak peduli siapapun orangnya, mereka semua harus dibunuh, dan tidak seorang pun boleh dibiarkan hidup. Mereka mulai bergerak keluar dengan panik. Orang-orang yang datang juga misterius dan menakutkan. Mereka melakukan serangan balik. Mereka menghancurkan seluruh dunia. Akan tetapi, mereka bertempur jauh dari rumah, dan jumlah mereka tidak sebanyak pasukan East County Mansion. Para ahli dari East County Mansion hendak mengepung dan membunuh orang-orang ini. Namun, pada saat ini, puluhan formasi keluar dari tubuh pria berbaju hitam dan menyapu seluruh dunia. Mereka bagaikan matahari dan kilat, yang menenggelamkan sekelilingnya. Suara gemuruh terdengar saat para ahli dari East County Mansion terlempar. Mereka memuntahkan banyak darah. Formasi, dan itu adalah formasi yang sangat mengerikan. Siapa sebenarnya orang-orang ini? Mengapa mereka memiliki formasi yang begitu mengerikan? Huff. Pemimpin pasukan berbaju hitam itu mencibir. Dengan lambayan tangannya, puluhan formasi menyerbu keluar. Ada formasi bertahan dan formasi menyerang. Kali ini, target mereka bukanlah East County Mansion, tetapi Great Sky Expansion Formation. Puluhan formasi susunan ofensif menyerbu ke arah Stellar Definition Array dengan cara yang menggemparkan. Formasi ekspansi langit besar berguncang hebat. Mereka sedang mencari kematian. Melindungi. Kedua kaisar agung itu meraung. Mata orang-orang di istana daerah timur juga memerah. Fondasi keluarga mereka adalah formasi ekspansi langit agung. Mereka tidak akan membiarkan siapapun menghancurkannya. Landan Yingying, yang berada di dalam formasi, juga tercengang. Aura kekerasan datang dari luar. Itu jelas bukan serangan dari satu atau dua orang. Seseorang menyerang dalam skala besar. Siapakah orangnya? Apakah mereka memakan isi perut macan tutul? Wajah penguasa timur juga dingin. Sebelumnya, dia mengira itu adalah keluarga S, tetapi sekarang tampaknya bukan itu masalahnya. Keluarga S tidak memiliki cara yang mengerikan seperti itu, kan? Dia mendengus dingin dan melambaikan tangannya, menggunakan sebagian kekuatan formasi. Dia telah tinggal di formasi ekspansi langit besar selama puluhan ribu tahun, jadi dia bisa menggunakan beberapa metode. Formasi ekspansi langit besar berubah tak terduga. Sebagian kekuatannya muncul dan menyerang. Jangan khawatir, tidak ada masalah. Formasi ini sangat misterius. Siapapun yang datang, mereka pasti akan mati. Sang penguasa memiliki keyakinan penuh. Formasi ini memang terlalu misterius. Bahkan dapat dikatakan bahwa keluarga mereka dibangun di sekitar formasi ini. Benar sekali. Leluhur generasi pertama keluarga mereka menemukan formasi ini secara tidak sengaja. Ia terkejut dan segera mendirikan keluarga di sekitar formasi ini. Setelah bertahun-tahun pembangunan, bangunan tersebut membentuk East County Mansion seperti sekarang. Apakah mereka memblokirnya? Lin Xuan juga menghela napas lega. Dia baru saja mengingatkan Zhou Tianxi tentang sesuatu, tetapi dia tidak menyangka akan langsung diserang. Apakah itu suatu kebetulan? Atau ada yang menargetkan mereka? Tampaknya situasinya lebih rumit dari apa yang dibayangkannya. Dengan bunyi, bang, sesuatu terjadi di luar. Stellar Evolution Array sebenarnya sedang ditekan. Serangan yang dikirim oleh Manor Lord sebenarnya sedang dipatahkan. Ini tidak mungkin. Penguasa Timur menjadi gila. Dia adalah Kaisar Agung yang luar biasa dan sangat kuat. Saat dia mengaktifkan formasi itu, kekuatannya menjadi lebih kuat. Kalau tidak, kalau tidak ada Dewa Bumi yang datang, bagaimana mereka bisa menolaknya? Namun sekarang, pihak lain telah memblokirnya. Alis Lin Xuan berkerut erat. Orang-orang ini tidak akan datang ke sini untuk membunuhnya, bukan? Pada saat ini, Zhou Tianxi menghela nafas. Dialah yang menyerang. Dia ingin membunuh mereka semua. Dia sungguh kejam. Siapa? Lin Xuan tercengang. Senior, apakah kamu ingat sesuatu? Tahukah Anda siapa orang-orang ini? Ya, Zhou Tianxi menganggup namun tidak mengatakan apapun. Pada saat berikutnya, dia membentuk segel dengan telapak tangannya. Seketika, formasi ekspansi langit besar bergetar hebat. Cahaya formasi itu menyapu bersih. Di luar, orang-orang di Islord Mansion putus asa. Kelompok ahli ini benar-benar terlalu kuat dan terlalu misterius. Mereka bahkan dapat menekan formasi ekspansi langit besar. Mungkinkah keluarga mereka benar-benar akan menderita pukulan berat hari ini, atau bahkan hancur? Pada saat putus asa ini, formasi ekspansi langit besar tiba-tiba meledak dengan cahaya yang bahkan lebih mengerikan. Dalam sekejap, ia menyelimuti seluruh dunia. Para ahli berbaju hitam semuanya tertelan. 6.268 Sialan, bagaimana ini bisa terjadi? Para pembangkit tenaga listrik misterius berbaju hitam itu terkejut. Enyah. Mereka meraung dengan marah, dan kekuatan seorang Kaisar Agung muncul di tubuh mereka. Bukan hanya itu saja, tetapi ada juga kekuatan susunan yang bahkan lebih mengerikan yang menyapu bersih. Kekuatan ini cukup untuk menghancurkan langit dan bumi. Bahkan Kaisar Agung yang super tidak akan mampu menahannya. Namun, di depan Dayan Sky Circle Array, itu tidak signifikan. Dalam sekejap, mereka tertelan. Orang-orang berbaju besi hitam menghilang di antara langit dan bumi, dan susunan di langit pun ikut tertelan. Yang terlihat di mana-mana hanyalah retakan pecah. Apa yang telah terjadi? Mereka telah ditelan. Para petinggi Islord Mansion tercengang. Apakah penguasa istana menunjukkan kekuasaannya? Itu hebat. Sang penguasa istana sungguh perkasa. Mereka bersorak. Di dalam barisan itu, penguasa istana daerah timur juga tercengang. Itu sama sekali bukan dia. Dia tidak dapat melepaskan kekuatan dari susunan yang sekuat itu. Siapa itu? Dia tiba-tiba menoleh untuk melihat. Mungkinkah orang misterius itu ada di sini? Lin Suan adalah satu-satunya yang bisa melihat orang misterius ini. Namun, pihak lainnya benar-benar ada. Hanya pihak lain yang bisa melepaskan kekuatan mengerikan seperti itu. Apakah orang misterius ini adalah penguasa susunan tersebut? Dia benar-benar tercengang. Dia bahkan menangkupkan tinjunya dan berkata, Terima kasih, senior. Puluhan pria berpakaian hitam muncul di dayan Sky Circle Array. Setelah orang-orang berpakaian hitam itu keluar, mereka meraung ke langit. Mereka ingin segera keluar. Namun, susunan itu mulai mengikat tubuh mereka. Orang-orang ini tidak dapat melarikan diri dan sepenuhnya ditekan. Namun, mereka tidak mati. Lin Suan terkejut. Senior, mengapa kamu tidak membunuh mereka? Zhou Tianxi berkata dengan suara berat, Bunuh mereka. Sian, R pasti tahu. Siapa Sian, R? Lin Suan terkejut. Apakah dia adalah dalang di balik para pria berbaju hitam ini? Yu Sian, R seharusnya sudah menjadi dewa bumi sekarang. Zhou Tianxi menghela nafas, dan sedikit kesedihan muncul di matanya. Yu Sian, R. Lin Suan mengulangi nama ini. Seorang abadi di bumi. Dia sangat terkejut. Pada saat berikutnya, dia menoleh dan menatap tuan istana. Dia berkata, Senior, siapa nama dewa bumi dari Sekte Arrai? Apakah namanya Yu Sian, R? Kelopak mata penguasa istana daerah timur berkedut. Bagaimana mungkin nama dewa bumi disebut dengan begitu mudahnya? Orang harus tahu bahwa dewa tanah sangatlah kuat. Kalau kamu tidak sopan di sini, kamu mungkin akan ditampar sampai mati di kehampaan yang tak berujung. Namun, dia tetap mengangguk. Di dunia ini, sangat sedikit orang yang mengetahui nama sebenarnya dari Arrai Imortal. Akan tetapi, Tuan Prefektur Penguasa Timur merupakan satu dari sedikit orang yang mengetahuinya. Dia pernah mendengar nama itu ketika dia baru saja menjadi Marsial Monarch. Namun, dia tidak pernah memanggilnya. Selain itu, dia sangat ingin melupakan nama ini. Sebab, ia takut suatu saat, ia akan secara tidak sengaja meneriakkannya. Dia akan menjadi abu. Namun, dia tidak menyangka Lin Suan akan menyebut nama ini. Dia bahkan lebih terkejut lagi. Lin Suan adalah seorang penyusup dan belum pernah melihat Arrai Imortal sebelumnya. Jadi bagaimana dia bisa tahu? Setelah mendengar ini, Lin Suan tersentak. Dewa tanah dari fraksi Arrai disebut Yuxian R. Dan dia sebenarnya memiliki hubungan dengan Master Siklus Surgawi. Dan Yuxian R. sebenarnya ingin membunuh Zhou Tianxi. Mengapa? Lin Suan bingung saat melihat Zhou Tianxi. Pertarungan yang terjadi di East County Residence sebenarnya berlangsung sangat cepat. Meski menegangkan, tidak butuh waktu lama untuk meredah. Akibatnya, keluarga dan sekte lain sangat bingung. Mereka belum bereaksi. Namun, di Istana Giyok Putih dari fraksi Arrai, Yuxian R. sedikit mengernyit. Dia merasakan bahwa formasi Siklus Surgawi Dayan bergetar. Kemudian, orang-orang yang dipanggilnya menghilang. Mereka tidak mati. Namun, dia tidak dapat merasakan aura mereka. Apakah mereka memasuki Arrai Siklus Surgawi Dayan? Sebenarnya semudah itu. Yuxian R. mengerutkan kening. Apakah kekuatan formasi susunan itu melemah? Lupakan saja, mari kita tunggu dan lihat. Setelah mengatakan itu, dia melambaikan tangannya. Kekosongan itu terbelah, dan tetua pertama melangkah keluar. Tetua pertama merupakan seorang raja bela diri yang super, tetapi pada saat ini, dia bersikap sangat hormat di hadapan Yuxian R. Dia bahkan tidak berani mengangkat kepalanya. Matanya terpaku ke tanah. Dia berlutut dengan satu kaki di tanah. Salam, Master Sekte. Apa perintah yang Anda miliki? Bukankah kamu tadi menangkap penyusup? Bawa dia kemari. Ada sesuatu yang ingin kutanyakan padanya. Ya. Tetua pertama pergi. Dia datang ke istana bawah tanah tempat banyak orang dikurung. Semua orang ini telah disiksa. Salah satu dari mereka dirantai di udara. Tubuh orang itu bersinar dengan cahaya yang menakjubkan. Dia melawan dengan sekuat tenaga. Kalau ada orang lain yang melihat pemandangan ini, pasti mereka akan berseru, sungguh mengerikan bentuk tubuhnya. Meskipun dia hanya seorang marsial monark biasa, fisiknya jauh lebih unggul dibandingkan dengan rekan-rekannya. Tetua pertama mendengus dingin. Memangnya kenapa kalau kamu kuat? Begitu Anda sampai di sini, Anda bisa lupa untuk pergi. Saat berikutnya, dia melambaikan tangannya dan segera pergi bersama sosok itu. Ketika dia muncul kembali, dia berada di istana Giyok Putih. Setelah meninggalkan orang itu di sini, tetua pertama pergi. Di mana aku? Daodenir daun meraung dengan gila. Benar saja, sosok yang dirantai itu adalah Liv Daodenir. Dia telah memasuki lapisan langit ketujuh bersama Lin Suan, namun di tengah perjalanan, kekuatan valet imortal meledak dan membuat mereka pingsan. Terlebih lagi, itu adalah teleportasi acak. Dia jatuh dari langit. Ketika ia terbangun, ia mendapati dirinya di dalam sangkar, terikat dan tertekan. Akan tetapi, tak seorang pun memperhatikannya, seolah-olah mereka telah melupakannya. Liv Daodenir putus asa. Apakah dia akan dipenjara selama sisa hidupnya? Namun hari ini, seseorang tiba-tiba muncul dan membawanya pergi. Yang terjadi selanjutnya adalah istana abadi. Liv Daodenir menarik nafas dalam-dalam. Siapa kamu? Mengapa kau menekan aku? Liv Daodenir meraung marah. Bahkan jika dia mati, dia harus tahu alasannya. Pada saat itu, dia melihat sesosok tubuh berjalan keluar, dan pada saat yang sama, aroma aneh tercium ke arahnya. Baunya harum sekali. Dia merasa seolah-olah jiwanya hendak naik. Pada saat berikutnya, ketika dia melihat sosok di depannya, jiwanya mulai bergetar. Wanita di depannya terlalu cantik untuk dilihat. Dia begitu cantiknya sehingga kata-kata tidak bisa menggambarkan kecantikannya. Bukan hanya itu saja, kecantikannya juga membawa kekuatan misterius. Seolah-olah dia bisa membuat siapapun tergila-gila padanya. Wajah Liv Daodenir penuh dengan keterkejutan, namun tak lama kemudian, tubuhnya mulai gemetar. Dia bisa merasakan aura wanita cantik ini sangat menakutkan. Itulah kekuatan seorang manusia abadi. Dia adalah seorang manusia abadi. Itu hebat. Secercah harapan muncul di hatinya. Jika dia bertemu dengan makhluk abadi di bumi, dia akan tahu keberadaan buah panjang umur. Lagipula, dia akan diuji selanjutnya. Dengan begitu, dia tidak akan terjebak di sini. Yusian, R. menatap sosok di depannya dengan senyum yang indah. Penyusup, tahukah kamu apa ini? Rahasia apa yang kamu miliki? Ceritakan padaku. Yusianer mengulurkan tangan kanannya, memperlihatkan buah hijau di telapak tangannya. Buah itu memancarkan aura misterius. Buah panjang umur. Seru Daodenir daun ketika melihat ini. Dia tidak bisa lebih mengenal buah ini karena dia telah melihatnya lebih dari sekali. Buah panjang umur. Bagus sekali. Sepertinya kalian para penyusup itu tahu sesuatu. Ceritakan padaku rahasia buah panjang umur. Suara Yusianer terdengar lagi. 6269. Liv Daodenir benar-benar tercengang. Rahasia buah panjang umur. Apa yang sedang terjadi? Pihak lainnya adalah Dewa Bumi. Mengapa dia bertanya padanya? Bukankah kamu seorang wali? Daodenir daun tampaknya telah memikirkan sebuah kemungkinan dan berseru. Kau sangat pintar. Aku sungguh tidak tega membunuh orang sepertimu. Mata Yusianer memancarkan cahaya dingin yang menusuk. Tiba-tiba, Liv Daodenir merasa seperti disambar petir. Dia terus mundur sambil memuntahkan banyak darah. Pihak lain sedang mencabik-cabik jiwanya, mencoba dengan paksa mencari jiwanya. Ah! Dia meraung ke arah langit, dan sebuah kuali misterius muncul di tubuhnya, menghalangi jiwa. Senjata ekstrim. Tidak ada gunanya. Tidak peduli seberapa kuat senjata ekstrim itu, ia tidak akan mampu menahan satu pukulan pun dariku. Yusianer menggelengkan kepalanya sedikit. Sesungguhnya, kekuatan seorang bumi abadi dapat menghancurkan segalanya. Pada saat berikutnya, kekuatan jiwanya melonjak maju lagi. Daodenir daun meraung dan menyemburkan seteguk darah ke kuali. Dia dengan panik mengaktifkan kuali itu. Berdengung. Kekuatan dalam kuali itu meletus, menghalangi di depannya seperti gunung. Ekspresi Yusianer berubah kali ini. Ini bukan senjata ekstrim biasa. Dia tampaknya merasakan suatu kekuatan yang amat menakutkan. Seberapa mengerikankah orang yang menciptakan senjata ini? Mungkinkah dia juga seorang dewa bumi? Dia benar-benar terkejut. Pada saat berikutnya, dia berteriak dingin dan mengulurkan tangannya yang seperti batu giok untuk meraih kuali kaisar surgawi. Keduanya bertabrakan, menghasilkan suara yang mengguncang bumi. Pada saat yang sama, tangan lainnya meraih Liv Daodenir. Liv Daodenir memang sangat kuat dan memiliki banyak kartu truf. Namun, dia masih belum sebanding dengan Earth Immortal. Oleh karena itu, tidak butuh waktu lama baginya untuk ditekan. Sepertinya latar belakangmu luar biasa. Jangan khawatir, aku tidak akan membunuhmu. Saya hanya ingin tahu rahasia buah panjang umur. Aku akan beritahu kau. Daodenir Daun menggertakkan giginya dan berkata. Pada saat berikutnya, kuali langit dan bumi menyatu ke dalam gelabelannya. Aura surga, bumi, dan bumi muncul di antara alisnya, melindungi jiwanya. Dia tahu bahwa dia bukan tandingannya, jadi dia tidak menyembunyikan apapun. Dia menceritakan semua yang diketahuinya. Yusianer sedikit mengernyit. Buah panjang umur hanya digunakan untuk menyelamatkan nyawa si penyusup. Mustahil, kamu berbohong. Yusianer menggelengkan kepalanya. Buah panjang umur, juga dikenal sebagai buah abadi, memiliki kekuatan keabadian. Bagaimana bisa itu hanya digunakan untuk menyelamatkan nyawa. Bagi makhluk abadi di bumi, ini adalah harta karun yang tak ternilai. Pada saat ini, ada jejak kegilaan di matanya. Tidak perlu bagiku untuk berbohong padamu. Aku tidak bisa mengalahkanmu sama sekali. Lagipula, aku hanya seorang penyusup. Sebagai dewa bumi, Anda telah berada di sini selama puluhan ribu tahun. Apakah Anda tidak tahu rahasia buah panjang umur? Tidak ada rahasia tentang buah panjang umur. Huh. Yusian, R. mendengus dingin. Dengan lambayan tangannya, dia menciptakan sangkar yang memerangkap lift Daodenir. Saat berikutnya, dia berkata dengan tegas, lemparkan dia ke ruang bawah tanah. Ya. Di luar, tetua agung bergegas datang dan membawa pergi Daodenir daun. Ekspresi Yusianer sangat buruk. Dia mengepalkan tangannya yang seperti batu giok dan ingin menghancurkan buah panjang umur di tangannya. Namun, buah panjang umur terlalu aneh. Bahkan dengan kekuatannya sebagai dewa bumi, dia tidak bisa menghancurkannya. Bagaimana ini bisa terjadi? Itu sama sekali tidak ada gunanya. Berengsek. Dia melemparkan buah panjang umur ke kejauhan. Dia benar-benar marah. Selama bertahun-tahun, dia memiliki beberapa buah panjang umur di sisinya. Namun, dia tidak tahu cara menggunakannya. Dia telah mencoba berbagai cara, seperti memotong buah panjang umur menjadi beberapa bagian. Misalnya, menelannya ke dalam tubuhnya dan diam-diam memurnikannya. Namun, itu sama sekali tidak ada gunanya. Inilah buah abadi yang legendaris. Yusianer tidak percaya bahwa itu tidak berguna sama sekali. Dia hanya tidak menemukan metode yang tepat. Sekarang setelah dia mendapati seorang penyusup dan mendengar apa yang dikatakannya, dia benar-benar tercengang. Apakah buah panjang umur hanya digunakan untuk menyelamatkan nyawa si penyusup? Mungkinkah dia benar-benar telah melakukan kesalahan di masa lalu? Tidak mungkin. Aku tidak melakukan kesalahan apapun. Semua yang kulakukan sudah benar. Dia menggelengkan kepalanya dengan panik. Suasana di Sekte Array sangat mencekam. Rambut semua orang berdiri tegak. Sang Tetua Agung membawa Lifdao Denir kembali ke ruang bawah tanah dan keluar. Dia berkata dengan dingin, mulai sekarang, tidak seorang pun diizinkan mendekati Istana Abadi Giyok Putih. Dan tidak seorang pun diizinkan untuk memprovokasi pemimpin Sekte. Apakah Anda mengerti? Semua orang mengangguk, tidak berani mengatakan sepatah katapun. Formasi Ramalan Langit dan Bumi. Di dalam formasi, Lin Suan tercengang. Lin Suan tahu bahwa ketua Sekte dari Sekte Array bernama Yusian R. Apakah dia pelindungnya? Apakah dia memiliki buah panjang umur? Dia ingin pergi ke Sekte Array. Namun, kata-kata guru siklus surgawi berikutnya mengejutkannya. Guru siklus surgawi berkata, saya adalah penjaga lapisan surga ketujuh. Lin Suan benar-benar terkejut. Para penjaga semuanya adalah Dewa Bumi. Master siklus surgawi ini adalah Dewa Bumi. Namun mengapa pihak lainnya begitu sengsara? Bahkan ingatannya sebelumnya telah hilang. Terlebih lagi, pihak lainnya tidak memiliki aura menakutkan seperti seorang Dewa Bumi. Senior, bagaimana kamu bisa terluka? Mungkinkah ada hubungannya dengan Yusian R? Mungkinkah kedua penjaga itu saling bertarung dan kalah? Lin Suan telah mengetahui dari Dewa Mimpi bahwa ada lebih dari satu Dewa Bumi di beberapa tempat. Master siklus surgawi menggelengkan kepalanya dan mendesah. Yusian R adalah istriku. Dialah yang menyebabkan aku menjadi seperti ini. Selanjutnya, guru siklus surgawi menceritakan sebuah kisah. Lin Suan benar-benar terdiam setelah mendengar ini. Ternyata master siklus surgawi itu memang penjaga langit lapisan ke-7, sedangkan Yusian R hanyalah seorang pendekar asli langit lapisan ke-7. Secara kebetulan, Yusian R bertemu dengan master siklus surgawi. Saat itu, master siklus surgawi sudah menjadi Dewa Bumi. Yusian R sangat terkejut. Dia memikirkan segala macam cara agar bisa tetap berada di sisi master siklus surgawi. Pada saat itu, master siklus surgawi memang sedang kekurangan asisten. Selain itu, Yusian R sangat berbakat saat itu dan sepenuhnya memenuhi syarat untuk menjadi asisten ini. Oleh karena itu, master siklus surgawi membawa Yusian R pergi. Setelah itu, mereka berdua menghabiskan waktu bersama siang dan malam. Yusian R sangat lembut, ditambah lagi wajahnya yang cantik membuat orang gemetar. 10.000 tahun kemudian, Yusian R menjadi kaisar agung. Dan pada saat itulah Yusian R akhirnya menjadi istri master siklus surgawi. Meskipun perbedaan kultivasi di antara mereka berdua sangat besar, master siklus surgawi tahu bahwa bakat Yusian R tidak tertandingi, dan kekuatannya akan meningkat sangat cepat. Benar saja, dengan bantuannya, Yusian R hanya menggunakan 20.000 tahun untuk menjadi kaisar agung super. Ini sudah sangat menantang surga. Hanya sedikit sekali orang yang sangat beruntung yang mampu menerobos dengan cepat. Yusian R sangat percaya diri saat itu. Menurutnya, dia bisa menjadi dewa bumi dalam waktu 50.000 tahun. Namun, 50.000 tahun telah berlalu, dan dia masih seorang kaisar agung super. 50.000 tahun lagi telah berlalu, dan dia masih seorang kaisar agung super. 100.000 tahun telah berlalu, dan kekuatannya sudah berada di puncak para kaisar agung super. Namun, dia masih belum bisa menjadi dewa bumi. Itu adalah langkah penting yang tidak akan pernah bisa dia ambil. Master siklus surgawi juga mengetahui hal itu. Dia menghela nafas dan berkata, Ini adalah takdirmu. Bakat dan kesempatanmu tidak cukup bagimu untuk menjadi dewa bumi. Namun, jika Anda menjadi kaisar agung super, Anda akan dapat hidup selamanya. Selama kamu tidak meninggalkan lapisan langit ketujuh dan tetap berada di sisiku, tidak akan ada seorang pun yang dapat mengancamu. Kamu akan hidup selamanya. Awalnya ini bukan apa-apa, tetapi Yusian, R. merasa tidak puas. 6.270 Selama dia tetap berada di sisi Zoutiansi, tidak akan ada bahaya. Itu sama saja dengan keabadian. Ini sudah sangat bagus, tetapi Yusian, R. sama sekali tidak merasa puas. Ambisinya sangat besar. Dia ingin menjadi dewa bumi dan sungguh-sungguh melampaui langit dan bumi. Namun dengan situasi pada saat itu, Yusian, R. tidak memiliki kesempatan untuk menjadi dewa bumi. Oleh karena itu, Yusian, R. mengarahkan pandangannya pada Zoutiansi. Zoutiansi sendiri adalah dewa bumi. Yusian, R. ingin mendapatkan kekuatan Zoutiansi dan menggantikannya. Itu adalah ide yang sangat gila. Dalam keadaan normal, mustahil bagi Yusian, R. untuk menjadi Zoutiansi. Namun, Yusian, R. melakukannya. Zoutiansi tidak tahu bagaimana dia melakukannya, tetapi kiamatnya telah tiba. Dia terluka dan terluka parah. Tubuhnya runtuh dan kekuatan sucinya lenyap. Yusian, R. dengan gila-gilaan menyerap kekuatannya dan menerobos menjadi dewa bumi. Tidak hanya itu, Yusian, R. mengambil semuanya darinya. Termasuk kekuasaannya, sumber dayanya, kekayaannya, dan bahkan identitasnya sebagai wali. Tentu saja, ada satu hal yang tidak diambil Yusian, R., yaitu formasi Ramalan Langit. Formasi ini diciptakan oleh Zoutiansi. Dan itu adalah formasi yang telah dipersiapkannya dengan cermat. Yusian, R. tidak berpartisipasi dalam formasi ini, jadi dia tidak dapat menembusnya. Sekalipun kekuatannya telah meningkat pesat dan melampaui Kaisar Agung yang super, dia tetap tidak dapat mematahkannya. Jiwa sisa Zoutiansi memasuki formasi Ramalan Langit, dan Yusian, R. ingin membunuhnya. Namun, dia tidak dapat melakukannya. Untuk waktu yang lama, Yusian, R. ingin menghancurkan formasi ini. Namun, dia gagal dan akhirnya menyerah. Kemudian, Zoutian, R. mendirikan sekte sendiri, sekte Arrai. Ia menyapu semua arah. Dia menjadi penguasa absolut di surga ketujuh, dan tak seorang pun dapat menandinginya. Semua orang tunduk padanya. Akan tetapi, Yusian, R. masih memiliki simpul di hatinya, yaitu formasi Ramalan Langit. Dia sangat khawatir bahwa jiwa Zoutiansi yang tersisa telah memasuki formasi. Bagaimana jika dia telah pulih? Bagaimana jika dia telah kembali? Dalam sepuluh ribu tahun pertama, dia sangat khawatir. Namun, kemudian dia menyadari bahwa formasi Ramalan Langit tidak banyak berubah. Dia diam-diam menghela nafas lega. Kemudian, formasi Ramalan Langit ditemukan oleh orang lain. Yusian R. khawatir lagi. Orang itu bisa memasuki formasi, tapi itu saja. Yusian, R. mengamati orang itu dan kemudian, dia bahkan secara diam-diam membantu orang itu mendirikan klan dan sekte. Inilah asal mula East County Mansion. Setelah Istana Daerah Timur didirikan, Yusian R. terus mengirim mata-mata ke dalam. Tujuannya adalah untuk memantau formasi Ramalan Surga setiap saat. Jika sesuatu terjadi, dia akan menjadi orang pertama yang tahu dan langsung melakukan serangan balik. Akan tetapi, setelah sekian tahun, meskipun Istana Daerah Timur dapat menggunakan sebagian kekuatan formasi Ramalan Surga, tidak pernah ada kabar apapun tentang Master Ramalan Surga. Sama sekali tidak. Yusian R. merasa lega. Meskipun dia telah mengirim mata-mata, dia tidak lagi khawatir. Dari sudut pandangnya, mustahil bagi Master Siklus Surgawi untuk pulih. Bahkan jika dia pulih, itu tidak masalah. Selama bertahun-tahun, kekuatannya telah meningkat dan dia telah sepenuhnya menstabilkan kultifasinya sebagai Dewa Bumi. Akan tetapi, dia masih mempunyai simpul lain di dalam hatinya, yaitu buah panjang umur. Dulu, saat dia masih menjadi istri dari Master Siklus Surgawi, dia sudah mengetahui perihal keberadaan buah panjang umur. Bahkan di lapisan langit ke-7, pendekar lain menyebut buah ini sebagai buah abadi. Master Siklus Surgawi memiliki total 11 buah panjang umur. Mereka diawetkan dengan hati-hati. Yusian R. selalu ingin bertanya tentang kegunaan buah panjang umur, tetapi Master Siklus Surgawi menggelengkan kepalanya. Dia berkata bahwa tidak perlu tahu. Yusian R. merasa bahwa buah panjang umur mungkin menjadi kunci untuk menjadi Dewa Bumi. Oleh karena itu, saat dia bergerak, dia membawa buah panjang umur bersamanya. Namun, dia hanya membawa 8 orang. Tiga di antaranya mengikuti Master Siklus Surgawi ke formasi Ramalan Surga. Yusian R. telah mempelajari rahasia buah panjang umur selama bertahun-tahun, tetapi dia tidak dapat memecahkannya. Buah panjang umur ini sama dengan formasi Ramalan Surga. Itu membuatnya sakit kepala. Namun, hal ini membuatnya merasa bahwa buah panjang umur memiliki rahasia yang tak terhitung banyaknya. Setelah mendengar cerita itu, alis linsuan berkerut erat. Yusian R. ini benar-benar kejam. Dia berani menyentuh suaminya sendiri. Master Siklus Surgawi sungguh terlalu tragis. Pada saat yang sama, dia mendesah dalam hatinya. Yusian R. jelas merupakan orang yang kejam. Lagipula, dia bukanlah wali yang sebenarnya. Dia hanyalah pengganti. Dia ingin mendapatkan buah panjang umur. Dapat dikatakan bahwa hal itu sama sulitnya dengan naik ke surga. Pihak lainnya memiliki 8 buah panjang umur, yang melambangkan kehidupan 8 Kaisar Agung. Linsuan tidak ingin menyerah. Akan tetapi, apakah dia akan berhadapan langsung dengan Dewa Bumi? Linsuan menarik nafas dalam-dalam dan menatap Master Siklus Surgawi lagi. Dia berkata, Senior, apakah ada yang bisa saya bantu? Saya harus membantu Anda. Master Siklus Surgawi menggelengkan kepalanya sedikit. Kau tidak bisa membantuku, tapi kau bisa membawa 3 buah panjang umur ini bersamamu. Mengenai formasi ramalan surga, aku bisa membuatmu memahaminya. Seberapa banyak yang bisa kau pahami akan tergantung pada keberuntunganmu. Linsuan sangat berterima kasih. Terima kasih, Senior. Pada saat yang sama, dia berkata, Saya seorang penyusup. Saya punya kesempatan untuk keluar. Meskipun kamu terluka parah, di luar kota abadi juga terdapat alam semesta yang luas. Ada harta karun yang tak terhitung jumlahnya di sana. Setelah kau keluar, kau mungkin bisa terlahir kembali. Aku tidak bisa keluar. Master Siklus Surgawi menggelengkan kepalanya dan berkata, Akulah penjaganya. Misiku adalah menjaga surga ke-7. Walaupun aku terluka parah, aku masih belum bisa keluar. Kecuali, Sang Master Siklus Surgawi tidak meneruskan ceritanya karena hal itu tidak mungkin. Kecuali apa? Linsuan bertanya. Master Siklus Surgawi menatapnya dan berkata, Kecuali kau dapat menemukan Ordo Abadi. Pada saat itu, Anda mungkin bisa membawa saya keluar. Namun, dari apa yang saya ketahui, Ordo Abadi sangatlah misterius. Mustahil bagi seorang penyusup untuk menemukannya. Bahkan seorang dewa bumi mungkin tidak dapat menemukannya. Ordo Abadi, Linsuan mengepalkan tinjunya. Dia harus mencobanya. Dan kali ini, tujuannya bukanlah Ordo. Master Siklus Surgawi melambaikan tangannya dan buah panjang umur dikejauhan melayang dan mendarat di tangan Linsuan. Linsuan sangat gembira. Terima kasih, senior. Dia dengan hati-hati menyimpan ketiga buah panjang umur. Di belakangnya, Kepala Prefektur dan Lan Yingying sangat terkejut saat melihat pemandangan ini. Terutama Kepala Prefektur. Dia sudah lama tahu tentang keberadaan buah panjang umur. Namun, dia tidak bisa mendapatkannya selama puluhan ribu tahun dan hanya bisa menonton dari jauh. Namun dia tidak menyangka bahwa ketiga buah panjang umur akan melayang ke sisi Linsuan. Itu sungguh-sungguh ajaib. Selanjutnya, dia harus memahami formasi ramalan surga. Namun, setelah mencoba beberapa saat, Linsuan menggelengkan kepalanya dan menyerah. Dia tidak punya pilihan lain. Prestasinya dalam formasi tidak buruk, tetapi bukan yang terbaik. Dia bahkan tidak sebaik Master Prefektur Daerah Timur. Master Prefektur Daerah Timur telah memahami hal ini selama puluhan ribu tahun, namun itu tidak ada gunanya, apalagi Linsuan. Master Siklus Surgawi juga berkata, Anak muda, saya tidak dapat banyak membantu Anda dengan formasi ini. Meskipun akulah yang menciptakan formasi ini, sejak ia lahir, ia tidak lagi di bawah kendaliku. Ia dapat tumbuh dan berubah dengan sendirinya. Meskipun saya dapat menggunakannya, saya tidak dapat membantu Anda. Anda hanya dapat memahaminya sendiri. Terima kasih telah menonton!